Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya. Hari ini kita akan membahas animasi taplak meja seperti yang ada di dalam video ini. Sebelumnya, kalian bisa membuka file meja yang sudah kalian buat kemarin-kemarin. Dan untuk membuat mejanya juga sudah saya upload bagaimana caranya. Jadi, kalian bisa tinggal buka file mejanya saja. Kita akan fokus menganimasikan taplak mejanya. Oke, langsung saja ke blender. Saya buka file yang sudah ada mejanya. Kemudian, kalian tambahkan objek untuk membuat taplak mejanya. Kita gunakan shape A, mesh, plane. Kalian bisa bawa ke atas. Kemudian, kalian tekan S, membesarkan lebih besar daripada mejanya, seperti ini. Kemudian, setelah kalian lebarkan sesuai dengan selera, kalian bisa cari modifier untuk membuat plane ini menjadi tebal. Kalau kalian tambahkan plane saja, ini tidak akan menjadi tebal. Kalian bisa cari modifier, add modifier, solidify. Nah, di sini ada thickness. Thickness ini kalian bisa ganti menjadi 0,01 angkanya. Kemudian, setelah kalian memberikan thickness, kalian bisa tekan tab atau cari edit mode. Nah, seperti ini. Kemudian, kalian cari face, face select. Kemudian, kalian klik kanan di face selectnya. Kalian cari subdivide. Nah, akan ada garis plus seperti ini. Kemudian, kita akan potong dengan banyak garis. Caranya bagaimana. Nah, di sini kita subdivide-nya cari, number of card. Kalau misalnya belum muncul, kalian misalnya seperti ini ya. Diklik. Kemudian, number of card-nya ganti menjadi 70 enter. Nah, akan banyak terpotong seperti ini. Kemudian, kalian tekan time di keyboard. Setelah memberikan number of card, kalian kembali ke icon fisik di sini. Kemudian, kalian cari cloud. Nah, kemudian di sini ada garis 3 cloud preset. Diklik. Cari jenis kainnya. Saya pilih cotton. Kemudian, ke bawah lagi. Kalian cari collision. Kalian klik shape collision-nya. Nah, seperti itu. Kemudian, kalian naik ke atas. Klik bagian atas mejanya. Kalian cari collision. Klik collision. Sampai muncul silang seperti ini ya. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah, kalian klik lagi taplak mejanya. Kalian turun ke bawah. Kalian cari chase. Nah, end-nya ini ganti menjadi 100. Oke, seperti itu. Enter. Kemudian, kalian bake. Nah, untuk bake ini, kalian menunggu point chase-nya ini sampai 100. Baru dia mau beranimasi. Oke, kita tunggu saja. Sampai 100% baru animasikan. Oke, ini sudah hampir 100%. Oke, sudah 100%. Kalian bisa naikkan bagian frame-nya ini. Nah, seperti ini. Oke, kalian ganti end-nya ini dulu menjadi 120. Enter. Kemudian, baru kalian coba play animation. Oke. Animasi taplak mejanya akan seperti itu kurang lebih. Kemudian, kalian bisa kasih smooth untuk taplak mejanya. Kalian bisa stop dulu. Kemudian, klik kanan. Save smooth untuk taplak mejanya agar menjadi smooth. Kemudian, kalian pilih lagi. Nah, jadinya seperti ini. Setelah menjadi seperti ini beranimasi, kalian bisa stop dulu. Kemudian, kalian warnai taplak mejanya. Cari material. Kemudian, new. Ganti materialnya menjadi taplak meja. Enter. Kemudian, kalian klik use node. Ganti warnanya. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan selera kalian. Oke, sudah berwarna. Coba kalian play animasinya lagi sekali. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan coba render dia sekarang. Render animasi. Kita kecilkan dulu. Sebelum kita merender, kita akan atur dulu pencahayaannya. Tekan Z. Render. Nah, seperti ini. Kalian bisa atur lampunya. Diklik lampunya. Digeser. Dibawa ke tengah-tengah. Seperti ini. Oke. Lampunya ini. Bisa kalian atur di sini ya. Di icon lampunya ini. Colournya bisa kalian ganti. Powernya bisa kalian ganti juga. Nah, saya tetapkan seribu. Kemudian, saya copy paste lagi. Lampunya copy paste. Saya bawa ke sini. Nah, oke. Kurang lebih di sini ya. Agar lebih terang kelihatannya. Oke, seperti itu. Kemudian, Setelah dia berisi lampu seperti ini. Kalian bisa cari icon output di sebelah kanan. Klik icon output. Kemudian frame startnya 1. Kemudian endnya tetap 120. Kemudian ke bawah lagi ada output. Kemudian klik icon datanya ini. Kemudian kalian mau simpan di mana. Saya pilih desktop. Saya isi nama filenya. Animasi taplak meja. Kalian bisa akses. Oke. Kemudian turun lagi ke bawah. File formatnya. PNG-nya ini ganti menjadi FFMP.EG.PDIO. Diklik. Kemudian RGB-nya dibiarkan. Oke, setelah kalian menampilkan tempat untuk menyimpannya. Kemudian formatnya diubah. Setelah itu, baru kalian arahkan kameranya dengan menekan CTRL-LT 0. Nah, sudah seperti itu ya. Setelah ini, setelah sudah fokus. Kalau misalnya belum fokus, kalian tekan N di keyboard. Cari view. Tekan lock kamera to view-nya. Nah, bisa kalian geser-geser seperti itu. Oke, kita hilangkan centangnya. Nah, kita tekan N kembali. Kemudian setelah ini, baru kalian cari render, menu render, render animation. Nah, tampilannya akan seperti ini dia. Kalian bisa scroll kecilkan. Nah, bagaimana melihatnya? Apakah dia berproses? Kalian bisa lihat di pojok kiri atas frame. Nah, frame ini akan terus berjalan semakin membesar sesuai dengan yang kalian atur tadi. Saya atur 120 tadi terakhirnya. Berarti frame-nya ini harus menunggu sampai 120, baru render videonya ini berakhir. Jadi, kalau sudah frame-nya 120, baru kalian bisa close. Nah, kita tunggu saja lagi sampai frame-nya ini 120. Oke, ini sudah hampir sampai frame ke 120. Oke, nah ini sudah selesai di render. Kalian boleh close ya. Silahkan di cek di tempat kalian menyimpan tadi. Nah, kalau misalnya kalian ingin merender image-nya, Render image-nya dalam bentuk seperti ini. Kain-nya sudah berada di atas tablak meja seperti ini bentuknya. Bisa. Kalau misalnya kalian render dari frame 1, dia kan di atas tablak mejanya. Nah, sekarang arahkan frame-nya sampai di frame ke 100 tadi. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah sampai frame 100, baru kalian bisa render gambarnya agar sesuai dengan bentuk seperti ini. Kalian bisa cari render, render image. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari menu image, kemudian save image. Kemudian kalian cari desktop. Nah, gambar tablak meja. Kalian bisa save as image. Kita tunggu. Oke, artinya sudah disimpan. Silahkan kalian cek di tempat kalian menyimpan. Oke, seperti itu. Untuk membuat animasi tablak meja. Silahkan kalian coba di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan kalian coba di rumah.